Udah mati tapi masih aja ada masalahnya Oh bagus, aku menang apa? Tidak ada Halo guys, balik di channel DC Cadrak dengan Riku Asalupade Bahas Devil Splinter Salah satu fragment yang sempat bikin kita selalu bingung Ini dari mana dapatnya? Ternyata terjawab juga di series Ultraman Z Pas episode 6 gitu, yaitu kemunculan Ultraman Jeet Disitu akhirnya dijelasin ya Walaupun Devil Splinter gak pernah dibahas lagi pas episode 7 Karena memang gak ada hubungan sama Belial gitu Kalau ngebahas tentang Belial sih mungkin bisa aja ya Tapi gak apa-apa, di Ultra God Sify The Desert Crossroad dijamin bakalan dibahas lagi Karena dari trail kemarin sih sempat diperlihatkan gitu Cuma gak terlalu jadi fokus utama Kita nantikan aja ke depannya Jadi ini nih guys, Devil Splinter Langsung aja check it out Seperti yang gue singgung di awal Devil Splinter adalah salah satu fragment atau cell yang berasal dari Belial Kurang lebih kayak gitu ya Yang mana sekarang fragment ini pun hampir tersebar di seluruh universe Lebih tepannya kalau Belial udah pergi ke universe yang lain Biasanya tuh bakalan ada Devil Splinter juga Kenapa bisa sampai begitu? Karena Belial terkena sebuah serangan Setiap serangan yang diterima oleh Belial pasti akan meluarkan Devil Splinter Yang kadang tuh jumlahnya gak ada yang tau Bisa satu atau dua, bahkan lebih banyak lagi ya Jadinya ini kayak serba salah Ngelawan Belial dampaknya tuh kayak gini Kalau gak ngelawan ya seluruh universe bakalan hancur Jadi tetap-tetap bisa hitung sendiri Ini Belial udah mampir ke universe yang mana aja Kalau kita ngikutin series Ultraman dari dulu sampai sekarang Pastinya banyak banget Cuma kadang ada juga yang memang gak terlalu ditampilin Jadi Devil Splinter ini udah tersebar banget, parah Memang gak pernah dibahas sama sekali di series Ultraman lain? Bener-bener hal yang baru di series Ultraman Z Masalah yang sepilih tiba-tiba jadi besar gitu Oleh karena itu untuk sekarang, Ultraman New Generation harus mengatasi masalah ini Jadi mereka disuruh untuk melacak keberadaan dari Devil Splinter Yang tersebar di universe yang lain Pastinya berapa dari mereka bakalan berpisah Ini buat temen-temen yang nanya Cara mereka pindah universe tuh gimana bang? Ada berapa Ultraman New Generation yang bisa melakukan pindah universe Kayak Ginga, X, Orb Mereka tuh bisa guys Dan udah pernah ditunjukin scene-nya Tapi ada juga berapa Ultraman yang memang gak pernah diketahui Ini mereka bisa pindah universe atau enggak? Kemungkinan bisa aja gitu Ultraman New Gen harus menerima tugas ini Karena ya, Devil Splinter tuh bahaya banget Sudah ada sebelum UGF TAC chapter ketiga Itu pun menjadi alasan kenapa Ultraman New Gen gak muncul di UGF kemarin Karena mereka tuh lagi ngurus Devil Splinter Dengan begitu juga, Hikari menciptakan sebuah alat yang baru untuk mengatasi masalah ini Yaitu Z-Riser dan juga Ultramedal Yang bisa digunakan untuk mengalahkan Devil Splinter Bener-bener pada saat itu mereka tuh udah siap banget Ada berapa Ultraman yang sudah mendapatkan Z-Riser Kayak Zero, dia tuh udah kebagian Ada lagi seperti Ultraman Jeet Sama juga ya guys Menggantikan Z-Riser yang rusak saat bertarung dengan Gilbalis Cuma sayangnya Alat ini sempat juga dicuri oleh Gunderguard Yang sempat terkena pengaruh dari Celebro Tujuannya untuk menyerang bumi dan Z pun segera pergi ke sana Itu pun menjadi awal mula dari Devil Splinter di bumi Universe lain aja udah ada Udah pasti bumi bakalan kena dampaknya lah Kenapa masalah ini harus diatasi? Dikarenakan Devil Splinter sangatlah berbahaya Bisa mengubah para kaiju menjadi hilang kendali Atau bahasa gampangnya tuh kayak bisa mengamuk Dan biasanya kita bisa tau itu dari matanya yang sekarang menjadi warna merah Secara konsep nih hampir mirip kayak Kugutsu ya guys Cuma Kugutsu tuh bedanya ya Bakalan ada bekas lukanya gitu Kalau Devil Splinter cuma ada di mata merahnya Bukan itu aja Devil Splinter bisa juga menghidupkan kembali para kaiju Contohnya kayak Gilbalis Yang hidup kembali dikarenakan Devil Splinter Sekarang malah jadi kayak Kaiju Mingguan doang loh Yang berhasil dikalahkan Jadi buat beberapa sejin kayak Celebro Devil Splinter sangatlah berguna banget Dibilang dalangnya pun bisa juga guys Karena di series Z dia menjadi musuh utamanya Mungkin di universe yang lain ada juga kali Beberapa sejin yang menggunakan Devil Splinter Untuk mengacaukan segalanya Wajar aja ya Kenapa para Ultraman Nugent disuruh untuk melacak Devil Splinter Untuk Celebro sendiri ini berguna banget Untuk melakukan sebuah eksperimen Cara dapatnya tuh gimana bang Devil Splinter bisa ditemukan setelah kaiju tersebut dikalahkan Gak semua kaiju ya Lebih tepatnya tuh kaiju yang terkena Devil Splinter sih Biasanya bakalan ada gitu Paling cuma satu doang Bisa juga menciptakan Belial Medal Tapi untuk Belial Medal sendiri sih memang agak susah ya guys Kalau mau dapetinnya ya Karena mode Devil Splinter doang ya Gak bakalan cukup Untuk itulah diperlukan Belial Factor Atau DNA dari Ultraman tersebut Jadi wajar aja kenapa nih Riku diincar banget Karena dia adalah anak dari Belial DNA Belial tuh pasti bakalan ada Sehingga Belial Medal bisa diciptakan Salah satu medal yang paling diincar sama Celebro Bahkan bisa juga berubah menjadi Belial Fusion Kaiju Kayak Skalgomora Dan masih banyak lagi Pokoknya kalau ada hubungannya sama Belial ya Pasti bisa Setelah mendapatkan Belial Medal Udah ya guys Di saat itu Devil Splinter gak pernah dibahas lagi di episode yang berikutnya Karena memang nih Celebro gak perlu Devil Splinter lagi Di sisi lain Riku sudah pergi dari universe-nya Ultraman Z Untuk mengurus Devil Splinter yang lainnya Sekarang nih Z ya Tinggal dulu di bumi Untuk mencegah Devil Splinter Dan Ultraman Nugent yang lainnya Lanjut lagi melacak fragment ini Zero pun sebenernya terlibat juga loh Cuma karena dia tuh dilatih sama Junius Kemungkinan gak bakalan ikut Tapi kita nantikan aja di UG FTDC nanti Karena disitu diperlakukan juga Beberapa Ultraman Nugent yang mengatasi Devil Splinter Kemungkinan sih itu di episode awal doang sih Karena kita semua pastinya udah tau UGF kali ini lebih fokus ke para absolutian Untuk penyebaran dari Devil Splinter ini Sudah tersebar secara multiverse Jadi harusnya di universe yang lainnya tuh Bakalan ada juga Contohnya kayak universe-nya Ultraman Trigger Emang ada bang? Ada ya guys Jarang banget disadari Karena nih temen-temen harus nonton Deban channel dulu Karena disitu Deban sempat terkena pengaruh dari Devil Splinter Itu kan terjadi di universe-nya Ultraman Trigger Jadi udah pasti Devil Splinter kesebar sampai kesana juga Cuma gak terlalu jadi fokus utama banget Karena ini adalah series dari Ultraman Trigger Bukan Z Kalaupun Z ya kemungkinan bisa juga sih Tapi itu tergantung sama Celebro Sekarang aja Celebro udah mati Walaupun begitu Devil Splinter gak bisa dianggap remeh Karena tanpa Celebro ataupun Seijin yang lainnya Fragment ini pun tiba-tiba bisa berfungsi secara sendiri Bisa mempengaruhi para Kaiju dan juga Seijin Tanpa disuruh pun Langsung bisa kena dampaknya Gue pas denger ini pun langsung bisa nangkap gitu Pantesan aja Devil Splinter harus dilacak Karena memang tanpa digunakan pun Devil Splinter bisa juga mengacaukan seluruh universe Ini pun gue kadang bingung juga loh Cara Ultraman Eugen ngelacak mereka tuh gimana ya Mereka kan bisa taunya dari Kaiju doang Misalnya kalo ketemu Kaiju yang matanya tuh merah Pasti tuh kena Devil Splinter Siapa tau ntar bakalan dijelasin ya Walaupun seperti yang gue bilang Di seriesnya Ultraman Z tuh gak pernah dibahas lagi Jadi gue berharap banget kedepannya tuh bisa dijelaskan Mungkin bakalan ada satu series Ultraman baru Yang berhubungan dengan Devil Splinter Kalo dilihat sih itu masih lama guys Karena memang dari sebu raya sendiri Lebih fokus ke new gennya Trio Heisei Ya jadi harus nunggu lagi Menarik sih kalo siapa yang dibikinin seriesnya Cuma baik lagi ke sebu raya Mereka pengen ngejelasin ini dalam bentuk series Ataupun UGF Itu pun bisa juga Kenapa ini harsh banget Karena takutnya ini Devil Splinter kayak Gara kabar gitu loh Gak tau kenapa tiba-tiba gak dijelasin Itu agak sayang banget Padahal dari kita semua kan pengen tau banget Devil Splinter nih kedepannya bakalan gimana Baik lagi ke sebu raya Oke guys segitu aja untuk pembahasan dari Devil Splinter Salah satu fragment berbahaya dari Belial Yang sekarang menyebar ke universe yang lainnya Semoga aja nih kedepannya dibahas lagi Apalagi kalo ada hubungannya sama Belial Bikin penasaran banget loh Walaupun udah mati tapi masalahnya tuh Waduh malah makin besar lagi Gak kebayang loh guys gimana Ya kalo lupa deh ada penerbangan lain atau kesan lain Silahkan aja komen di bawah Jadi jangan lupa like, share, subscribe Dan sampai jumpa di film pembahasan Ultraman Z yang lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax